Mars Bro, Mars Bro, mau nanya doang boleh Selamat berjumpa kali di Pergeruan Mars Bro Gaming Bersama gue, Mars Bro Di masing-masing berbagai tips dan trik Sekarang guys, begini Biar lo pada makin pinter Razar, thank you buat sponsorship ya Tiga adaan feel Kalau lo perlu jasa, unbend, jual, beli akun Lo kontak nomor yang disini Semua di deskripsi di bawah Oke, dan ingat guys Please, di dojo gue Everybody, play nice Oke, lanjut Ini gue matiin dulu Gak seru kalau kita gak pake musik So DJ spin that Music, alright Welcome back to the channel Sesuai dengan janji gue Gue akan, apa namanya Bahas tentang Honda Tarakatsu Secepat mungkin Menurut ilmu yang gue punya guys ya Jadi kalau gue ada kurang Boleh cerit-cerit di bawah Tambahin Biar kita semua dapat belajar Oke Gue, terus terang Honda Tarakatsu Gue dulu meremehkan Semi Expertise-in Honda Gue ketawain men Ngapain lo Lo iniin Honda Setelah Waktu berjalan Ternyata emang Honda itu bagus guys Jadi dia itu nambah ketebalan Dia itu ada AOE Dan dia itu Damage Gealer Oke Cukup sampai itu dulu Kita lanjut Skill nomor 1 Dragonfly Cutter Ini active skill ya Rager Poemnya 1350 Menurut gue Ini satu hal yang gue kurang suka Tentang Honda Honda itu Kalau dia sebagai primary Di depan Range requirementnya Gede banget 1350 Itu sama kayak Edward Woodstock Tapi Kalau udah keluar Damagenya juga Sama gedenya Kayak Edward Woodstock 2500 Kalau dia primary Kalau dia secondary Discon 50% 1250 Dan Damage Dealt nya Kalau seperti AOE-AOE Pada biasanya Kalau udah kena Pasti ada Minus 15% Setiap kali Ada musuh yang kena AOE nya Honda Itu gede banget Setengah lingkaran Kayak top flat Dan bisa kena tiga Jadi kemanapun lo ngadep Asal ngadep depan Musuh lo pasti kena So that's one thing I like And Don't like Berikutnya Samurai of the East Passive skill Top flat badass commander 20% increase Smart speed Dan extra 10% Attack Plus 30% lagi Kalau attack troop Berarti kalau Increase march speed Berarti Infa lo tambah cepet Dude this is leadership Versatility Skill Lo bawa infa bisa Lo bawa archer bisa Lo bawa kuda Juga bisa Lo bawa mixed troop Juga masuk Gitu So Ini damage lagi Disini Plus march speed Dan di skill nomor tiganya Itu ada march speed Reduction 50% Buat nangkep Udah cepet Nangkep Lo gak perlu Apa ya Lo gak perlu Buat Moran swap Aksesoris Yang buat Munch speed Karena udah punya Disini 50% Ini 50% Ini kayak Saladin guys Saladin itu Kalau gak salah Itu expertise Saladin expertise Itu Mana Coba kita lihat Ini Saladin expertise March speednya 50% Ini Honda Kaga perlu expertise Tiga tuh langsung Udah 50% So That's good Another good thing About si Honda Oke Troop letter body commander Take 5% Reduce damage Jadi damage yang lo terima Discon 5% Active skill Cast will cause the target To suffer damage over time Jadi kalau lo ngecast Cabret Keluar jurus Musul lo akan menerima Damage over time Damage factor nya 200 Untuk 2 detik Berarti 400 Guys Kalau lo pasangin sama Again Kalau dia di Primary Kita ngomongin talent 3 Sorry gue langsung ya Ini ada latent power Additional skill damage By 6% Tambah lagi disini Ya Disininya 200 Tambahin 6% Kali 2 Oke Lanjut Tokugawa Heavenly King Troop lead body commander Gain 10% Troop capacity Bawa pasukan Commander leadership Seperti biasanya Bawa pasukan lebih banyak Ini ngaruh di Sunset Canyon Ini ngaruh di Ark of Osiris Di tengah Gitu Dan Deal 5% Increase Skill damage Per 8% Unit loss Jadi kalau Pasukan dia Berkurang Setiap 8% Kurang Itu skill damage nya Naik 5% Tapi Disini tertera Di kalimat terakhir Skill damage bonus Tidak bisa melebihi 60% Bilang deh Ini emang Commander open field Begitu Lu berantem Emang lu pengen Sampai mati Gitu Berarti skill nya itu Yang commander ini Atau siapapun yang lu pasangin Ini Skill damage bonus nya Plus 60% Crazy Gitu Oke Dan Ini terakhir Expertise nya dia Ini tanky nya disini Tanky nya Honda Ketika Terima kasih Normal attack Di map Troop led by Dis commander Take 30% Less damage From this attack From this attack But This can Trigger up 57 times Per hour After leaving After leaving Nanti disini Lu mendapatkan 30% Less damage Discon 30% Less damage Normal attack Guys ya Bukan skill Kalau skill tetap Nggak ada diskon Tapi normal attack Lu Discon 30% Ini pukulan biasa Tapi Maximum 57 kali Dan ini Urusannya sama Disini guys Gitu Gitu Nih disini ya Jadi dia tuh Menurut sejarah Udah gue bahas di Let's talk about Honda Yang dulu Udah lama banget gue buat videonya Dia tuh Pewer than 50 major engagement Berarti dia perang 57 kali Dan he's doing his fun Jadi ini yang melit diangkat Dimasukin ke skill expertise nya dia Oke So Menurut gue Honda itu Commander secondary guys Karena Gue gak berapa Gue gak berapa naksir sama Rage yang 1350 ini Jadi Gue akan pasangin Honda Kalau misalkan Commander primary lu tuh udah beres semua Lu baru masuk ke Honda Jadi commander primary seperti Nevsky Seperti CPO Seperti 1U Seperti XY Seperti Budika Ini semua dipasukin sama Honda tuh masuk Leadership Apa aja masuk guys Kalau misalkan Lu mau masukin Honda sebagai primary commander lu Pilihannya juga ada Lu bisa main Lu mau yang bener-bener Ngebut Lu mau bener-bener ngebut Rage lu Lu pasangin sama ISG Lu pasangin sama William bisa Percaya gak percaya Lu pasangin sama ISG Dan juga masuk Cuman diketawain sih Iya Cuman lu liat disini ISG Nih Ya 30% attack Dan 30% Ragebuster Bisa aja Ini commander Apa namanya Commander Inilah Commander support Cuman gue gak saranin Lu masukin sama ISG Diketawain lu ntar Gitu Tapi bisa aja Kalau mau Gitu Oke Sama Nebu Sama Nebu juga bisa Jadi tuh Commander- Commander yang tipis-tipis tuh Lu pasangin Honda di nomor 2 Apalagi Commander- Commander yang cycle Skillnya kenceng Kayak XY Kayak Guan Yu Kayak Nebu Pake horn Nah ini lu pasangin sama dia Jadi nambah ketebalan Kalau misalkan Sorry Melenceng Kalau misalkan lu mau Taruh dia di primary Lu mau ngejar skillnya Lu pasangin pake sama si ISG Oke Atau Kalau lu bener-bener mau memaksimalkan Rage 1350 nya dia Bener-bener gitu Lu maksimalkan Lu pasangin sama Tommy Riss guys Tommy Riss Tommy Riss Udah rahasia umum Dia kalau dipasangin sama Edward Itu Mantep banget Cuman masalahnya Itu Gak punya AOE Nah disini sekarang ada Commander baru Bisa lu pasangin Tommy Riss depan Tommy Riss belakang Dan juga Tommy Rissnya Bisa gak di buff gitu Untuk Honda Honda gak ada skill di buffnya guys Semua damage 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 Tinggal lu pilih Lu mau Masukin dia Dimana Oke Apalagi ya Kayaknya sih begitu Itu aja sih dari gue Gue gak mau lama-lama Coba gue scroll dari atas Pasangan-pasangan mana aja Honda depan ISG belakang Masuk Dan Honda itu butuh Kalau di depan Menurut gue Kalau lu mau main Skillnya itu Yang 1350 cepet naik Lu mesti pakai Equipment nya Aksesorisnya Itu Horn Fury Biar Regenerate Rage lu Cepet banget Mana nya Cepet Oke Pasang ini bisa ISG bisa Chao-chao juga ada Juga ada Rage generator nya Disini Rage disini juga ada Chao-chao Kalau lu gak punya Kayaknya Sama semua masuk guys Even sama Saladin depan Honda belakang Juga masuk Karena Saladin itu Rage nya cepet Jadi Saladin lu ada AOE nya Oke Atau kalau lu taro di Sunset Canyon Itu taro di Jejeran Either offline Atau di depan Jadi tanker Kalau lu misalkan Kalau lu mau bawa Infantry Alex depan Honda belakang Bisa Guan Yu depan Honda belakang Bisa Semuanya bisa guys Ini mungkin Kalau William Gue taro Honda depan William belakang Kali Trajan juga bisa guys Trajan Trajan udah tebel Lu taro Honda lagi Tebel Trajan gak punya AOE Lu masukin Honda Jadi punya AOE Masih masuk juga CPO Trajan Eh CPO Trajan CPO Honda masuk Nefty Honda masuk Apalagi Mehmet Mehmet Double AOE Museum Mehmet Itu ada health Biasa aja Cuman Mungkin gue akan taro Trajan itu Ke Primary Top 2 nya lu lah Pasukan terbaik lu Siapa Harus lu pasangin Sama Honda Dengan catatan Commander Primary lu Udah beres dulu Jadi kalau Commander Primary lu Masih beleketan 5511 5551 Finggir banget Honda Lu kerjain Commander Primary lu dulu Even Cyrus Cyrus juga masuk Nebu masuk Ini Tutmos Tutmos Semuanya masuk Kas Semuanya masuk Oke Kita lanjut lagi Kemari Sebentar ya Oke Kalau misalkan lu mau bawa Honda Di depan Ya Gue sih Talentry gue begini Gitu Gue I'm a big fan Overall nature Dimana Apa namanya Disini tuh Rage nya tuh Lu punya kesempatan Buat ngambahin Rage Disini Banyak yang gak ambil Tapi kalau gue Gue selalu ambil Gue gak tau kenapa Gue ini settingan gue Selalu begini Nanti tinggal diliat Lu butuhnya apa Disini ada Strategi Prowess Prowess Troop Defense 20% Ini ada Health Kalau gak salah Ini health disini Dan ini Latent Power Ini untuk Additional Skill Damage Yang Yang itunya lah Yang di belakangnya Yang apa Yang damage over time nya Itu Nah bisa lu gedein Disini Gue gak pernah ambil Ini Ya Naked Rage Increase Skill Damage 20% Tapi Damage Taken juga naik 2% Level 0 Level 1 Gitu Kalau gue sih begini Talent 3 nya Gue gak ada banyak macem Gue gak ada banyak pilihan Banyak orang yang ambil Arm to the teeth Juga Kalau lu bawa Mixed Troop Ini Mixed Troop Ini juga Mixed Troop Gitu Jadi nanti Talent 3 nya yang merah Rada nyamping Gitu Gimana guys Gue ada kurang apa lagi ya Pairing Udah Equipment 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 Kalau dia di Ini sih Di depan Gitu Paling Horn Fury ROD Gitu Atau gak mungkin Lu tambahin Ancient Strategym Buat nambahin Apa namanya Truth Capacity lagi I'm not a big fan Kalau gue Kalau gue Gue taro Honda di belakang Pasangannya Itu buat Buat si XY gue XY depan Honda belakang Buat nambah ke tanker nya Si Si XY Dan kalau XY gue diserbu Gitu Makin kuat Makin pendes That's what I need Honda For that You know For that March Anyway Dan berikutnya Biar cepet kelar lagi Terakhir itu Kamu bilang guys March bro Today Officially VIP 17 Thanks guys I'll see you On the battlefield Okay Klaim dulu Lumayan Gitu Semoga lu dapet Apa yang mau cari disini Kalau gue ada Salah ucap Kurang-kurang Boleh cari-cari Di bawah Tambahin I'll see you On the next one Guys March bro Love you Jangan lupa Like, comment, share, subscribe March bro Love you March bro Out Bye-bye 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 Terima kasih.